Intro Halo guys, balik lagi di channel youtube Chas Audio Kali ini kita ada aktivitas kembali nih, setelah berapa lama ya, hampir 3 minggu ya Setelah hampir 3 minggu baru kali ini kita dikasih kelonggaran dengan aturan PPKM yang baru Yaitu dilonggarkan sedikit, jadi kita tetap bisa bekerja tapi sudah tidak maksimal atau belum maksimal Karena kita dibatesin, hanya setengah hari itu perlu dicatat Nah buat pelanggan kita yang mau datang ke Chas Audio perlu dicatat, kita nggak full satu hari ya Nah itu dia nih, kita setelah 3 minggu dianggurin ini adalah proyek X-Trail nih Sampai dimana sih, udah kangen banget beneran Nih kita lihat dia dulu yuk, wah ini sampai apa ya, kena debu halus gitu ya Nah untuk depan nih, depan kita reminder lagi nih Bahwa pengerjaannya tidak berubah menggunakan hosing kayu dan head unitnya tetap menggunakan canwood Lalu kita ke bagian belakang nih yang paling penting nih, karena kemarin terakhir video masih mentah ya Masih bok-bok yang diamplas-amplas gitu ya Nih ini kita lihat nih guys Ini sekarang sudah tahap pemasangan finishing ya, udah mau rapi-rapi Kita mau lihat ke bagian power nih Jadi untuk pengerjaan kali ini guys, kita ada penambahan power 2 nih Cuma tempatnya ngumpet, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan ya Nah tuh dia tuh, dibantu Don, coba dikasih lihat Dijelasin juga nih, powernya mana aja Di sini ada power yang monoblock, buat mengangkat subwoofer yang di sini ada 2 Satu subwoofer diangkat satu monoblock Satu monoblock, jadi kita nggak pake dua monoblock nih Banggunya tetep bisa berfungsi nanti ya Berfungsi, nah ini Mas Andon adalah yang mengerjakan dari kemarin ya Sempet waktu libur kita bawa di kerja di tempat lain ya Tapi akhirnya nggak maksimal, berantahkan semuanya Nah kita kembalikan lagi, nah Jadi di bawah ada dua power dan di sini prosesor, built-in powernya ada di sini Dan subwoofernya nih Katanya pake subwoofer kurang nyodok, kurang mendang gitu Kayak main bola ya, bisa ditendang Nah sekarang dijelasin lagi Don Ini sebetulnya bener-bener sudah mau kelar 90% atau 95% atau 99.9% Perkiraan sih ini kan paling tinggal finishing kasih lampu Lampu ya Sama bikin, nanti kita bikin model akrilik biar ada manis-manisnya gitu Jadi kayak kemarin gitu ya Kasih bayangan Don Kalau kira-kira powernya dibalik, nanti di sini ada lampu lagi Oke ini kita taruh, buat tajakan prosesornya Oke ini di atas ya Pasang ini dulu Oh ini tujuannya biar lebih ada motif-motifnya gitu ya Ini gimana nih Oh ini di depan Oke Ini walaupun belum nyala lampu, coba kasih bayangan dulu Sampai nempel lah Sampai nempel Oke Seperti ini Ini pake bahan apa nih? Aluminium ya? Aluminium Ini ram Ram aluminium Ram aluminium lalu ini dipasang ke sana Oke Ini prosesornya itu dikurung ya Oke ditutup Nanti ada di tembak lampu keliling Nah sekarang coba pasang tutupnya Saya pengen lihat Oh ini dia nih Jadi begini nih nanti Hanya nanti di atas ada lagi akrilik di grafir gitu ya Kasih lampu Tiga dimensi Terus dari lampu Nah ini dia nih Ini desain akhirnya seperti ini Artinya sudah 95% lah kurang lebih Tinggal nyalain lampu-lampunya Terus bikin akrilik di sininya Nanti lihat review terakhir Kita tesin suaranya seperti apa Dengan 2 subwoofer Bassnya bener-bener gagah apa enggak Nah ini dengan pengerjaan 2 sub begini dong Kira-kira bassnya tuh bakalan seperti apa nih? Kasih hayalan dong Biar yang nonton juga semangat gitu loh Pasti itu Dijamin Kalau enggak ganti lagi gitu Kalau enggak ganti yang di-diji lagi Tapi enggak Tapi enggak mungkin Karena barang ini Ini bener-bener speednya bagus ya Bassnya juga tebel banget Pokoknya bassnya nanti Wah gila nonyok banget Kalau enggak percaya Tungguin aja di videonya nanti Oke Saya suka banget nih Dengan tim kita Yang merancang seperti ini Tetap bisa 2 subwoofer Hanya minusnya 1 Ini atas persetujuan yang punya mobil Bannya enggak usah dipakai Katanya ban serep Karena memang Enggak pernah dipakai juga Apalagi Besok mau dipasang ban baru Katanya pakai Michelin aja Nih saya baru lihat WA-nya nih Tadi nih Tuh Dia minta ban yang seperti ini Tuh Nanti Setelah bannya diganti Tongkrongan mobilnya seperti apa Kita review ke tempat yang lebih terang lagi Nah itu tadi update-nya Karena setelah libur panjang Saya seneng banget Hari ini kita bisa bekerja Semoga kita semua Satu tim Dan kalian semua Diberikan kesehatan Yang prima Diberikan Kelancaran dalam berbisnis Nah Buat video kali ini Mohon maaf Ya Cuman reminder aja Mengingatkan proyek yang terbengkale Karena yang punya juga ada di Korea Ya Jauh Masih disana Belum pulang Biar tahu Progresnya sampai disini Oke terima kasih banyak Buat kalian semua yang selalu mendukung channel Chas Audio Dukung terus dengan cara Comment, like, subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar dapat notifikasi di video berikut Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax